Intro Ikei Kunduan menjadi aktor keberhasilan Manchester City Menjuarai kompetisi Piala FA musim ini pada Sabtu malam kemarin Manchester City menjadi juara Piala FA musim ini setelah mengalahkan Manchester United pada final Yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris Duel Manchester City melawan Manchester United berakhir dengan skor 2-1 Gol-gol Manchester City dicetak oleh Ikei Gunduan saat laga berjalan 13 detik dan pada menit ke-51 Sementara itu, satu gol MU tercipta berkat tendangan penalti Bruno Fernandes pada menit ke-33 Selesai pertandingan, Ikei Gunduan mengatakan bahwa timnya sudah menyiapkan skema kick-off agar bisa menghasilkan gol cepat Gol kilat Gunduan bermula dari operan jauh keeper Manchester City, Stefan Ortega menuju Erling Haaland Setelah Haaland menjangkau bola, duel udara kembali terjadi melibatkan Kevin Debritt dan Victor Lindelof Secret bulat kemudian menuju ke hadapan Gunduan yang langsung mengayunkan sepakan volley Kami tahu bagaimana cara bermain dan bagaimana kami ingin melakukan kick-off Kami mengincar hal tersebut menuju Erling Haaland dan kemudian menyerang dengan cepat Untuk pertama kalinya musim ini kami berhasil, bola ditempatkan dengan luar biasa bagi saya dan saya harus menerendangnya Tutur pemain asal Jerman ini Itu adalah tendangan yang cukup bagus dan juga masuk, itu luar biasa Ucap Ikei Gunduan Gelar Piala Eva membuat Manchester City sedikit lagi berhasil meraih triple atau mendapatkan 3 trofi dalam semusim Selain Piala Eva, Manchester City juga sudah menjuari Premier League atau kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris musim ini Skuad Aswan Pep Guardiola tersebut juga masih bertanding di final Liga Champions melawan Inter Milan pekan depan Memenangkan sebuah final selalu istimewa, setiap trofi selalu istimewa Tim ini layak mendapatkannya Babak kedua khususnya sangat luar biasa Kami layak untuk mengangkat trofi lainnya Ucap Ikei Gunduan Pep Guardiola, manajer Manchester City tampak berlinang air mata, bahagia ketika memenangi Piala Eva Namun itu tadi, tugas Manchester City belumlah selesai Pep Guardiola meminta para pemainnya untuk terus menembus keterbatasan dan memberikan segalanya di final Liga Champions nanti Manchester City sudah memenangi dua gelar di musim ini yang sebelumnya juara Liga Inggris Satu lagi mimpi untuk meraih triple adalah di final Liga Champions Manchester City akan melawan Inter Milan dan berlangsung pada minggu pukul 2 dini hari Laga akan digelar di Stadion Ataturk Olimpik Istanbul Kami sudah memenangkan Piala Eva dan Liga Inggris Satu pertandingan lagi Bagi saya tiga tahun terakhir dengan mencapai dua final dan satu semifinal Liga Champions Itu adalah suatu hal yang luar biasa Kami pantas memberi pujian kepada diri kami sendiri atas apa yang sudah kami capai Saya berpesan kepada para pemain Anda harus menekan batas Anda untuk bisa mencapai yang terbaik Anda harus memenangkan Liga Champions Tutup Pep Guardiola Bruno Fernandes secara sportif memberikan pujian kepada Ikei Gundogan Yang tampil istimewa di final Eva Cup musim ini Antara Manchester City melawan Manchester United Manchester United menghadapi Manchester City di final Piala Eva di Stadion Wembley Sabtu malam Pertandingan ini berlangsung alot City memang mendominasi penguasaan bola Tetapi MU bisa memberikan perlawanan yang sengit Akan tetapi pada akhirnya Manchester City menang 2-1 atas MU Bintang di pertandingan tersebut adalah Ikei Gundogan yang sukses mencetak dua gol sekaligus Usai pertandingan Bruno Fernandes mengatakan Manchester United sebenarnya berpeluang untuk bisa memenangkan laga tersebut Apalagi setelah ia bisa menjebol gawang Manchester City Namun sayangnya li diserang MU kurang greget hingga tak bisa mencetak gol dari peluang yang mereka ciptakan Bruno lantas mengakui bahwa Manchester City memang layak menang di partai final Piala Eva tersebut Kami memulai dengan cara yang sangat buruk Dan di babak pertama kami memiliki beberapa periode penguasaan bola yang sangat bagus Setelah kami mencetak gol kami memiliki lebih banyak peluang di mana kami bisa mencetak gol lagi Di babak kedua lagi kami kebobolan lebih awal gol Gol luar biasa dari Gundogan Kami masih memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol Tetapi kami tidak melakukannya dan City adalah pemenang yang bagus Tutur dari Bruno Fernandes Manchester United langsung tertinggal setelah kick off Dalam tempo 12 detik saja Manchester City bisa mencetak gol melalui tembakan jarak jauh Ikei Gundogan Pemenang sel Jerman tersebut mendapatkan umpan di depan kotak penalti dari Erling Haaland Dengan kaki kanannya ia kemudian melepas tembakan foli Kaki kanan dan bola bersarang di sisi kiri gawang Davidea Bruno Fernandes kemudian mengatakan bahwa United harusnya tak perlu sampai kebobolan secepat itu Ia mengatakan jika saja ada pemain yang memberikan tekanan pada Gundogan Gol tersebut tak akan tercipta Gol pertama mungkin terlalu lunak Terlalu banyak ruang di tengah Tetap itu adalah gol yang luar biasa Jelas jika ada yang lebih ketat melakukan pengawalan pada dirinya Itu mungkin bisa dicegah Keluh Bruno Fernandes Josep Guardiola sangat berharap Manchester City bisa meraih trofi juara Liga Champions Agar mereka benar-benar diakui sebagai salah satu klub top dan terbaik di Eropa Manchester City tampil perkasa pada musim ini Mereka berhasil merebut gelar juara Premier League Padahal sebelumnya mereka sempat limbung di Liga Namun kemudian Erling Haaland dan kawan-kawan berhasil menikung Arsenal Manchester City kemudian meraih trofi juaranya yang kedua musim ini Mereka memenangkan trofi Piala Eva Usai di final mengalahkan Manchester United Manchester City kini tertantang untuk mengakhiri musim dengan meraih Tribble Saratnya mereka harus mengalahkan Inter Milan di final Liga Champions nanti Josep Guardiola pun mengaku sadar bahwa kesakitan kini terpukul meraih Tribble Namun Guardiola enggan fokus pada masalah Tribble itu dan lebih fokus pada Liga Champions itu sendiri Sebab ia tahu bahwa memenangkan Liga Champions itu tidak mudah Contohnya di final usil dua tahun lalu saat mereka mengalahkan Chelsea Lebih dari fakta untuk Tribble adalah fakta untuk memenangkan Liga Champions Kami sudah memenangkan Piala Eva Kami memenangkan Premier League Itu sama Bagi saya, saya akan mengatakan itu sangat luar biasa dalam tiga tahun Kami memiliki dua final dan satu semifinal Liga Champions Itu luar biasa tetapi pada akhirnya kami harus memenangkannya Saya tahu cara kerjanya Seru Pep Guardiola Manchester City menjilma menjadi kekuatan besar sejak diakuisisi oleh Semansur Bin Zayed Al Nahyan Mereka mendominasi kompetisi domestik di Inggris Namun mereka selalu gagal di Liga Champions Menurut Pep Guardiola, City tak akan diakui sebagai salah satu klub top Eropa Selama mereka belum pernah memenangkan kompetisi terbaik di benua biru tersebut Semua orang tahu itu kami telah melakukan musim yang luar biasa Lima trofi Premier League, dua Piala Eva, Piala Karabau Tetapi kami harus memenangkan Liga Champions untuk diakui sebagai tim yang pantas untuk diakui Kami harus mengakuinya tanpa Liga Champions yang luar biasa Menyenangkan, tapi kami kehilangan sesuatu Kami harus melakukannya untuk memenangkannya Tegas Pep Guardiola Josep Guardiola pernah berjaya bersama Barcelona di Liga Champions Squad yang ia tangani saat itu pun kemudian disebut salah satu tim terhebat di sejarah sepak bola Eropa Oleh karenanya Guardiola lantas berpesan pada squad Manchester City Bahwa mereka harus menjadi juara Liga Champions Sebab nanti ganjarannya pasti akan luar biasa Kami memberikan lebih banyak kredit untuk apa yang telah kami lakukan bertahun-tahun ini Kami telah melakukan banyak hal Tetapi saya berkata kepada para pemain Anda harus menekan diri sendiri Untuk diakui sebagai sesuatu yang baik Anda harus memenangkan Eropa Tanda Speb Guardiola